Selamat datang Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Rp 1.5 juta pada pertengahan 2022 sebelum menokok kepada Rp 2 juta pada Oktober 2022 Kemas kini itu menyaksikan Arief Aiman terus memegang status pemain tempatan termahal Meninggalkan pemain lain seperti Matt Davis, Faisal Halim, Laver Goubin Ong, dan Afiq Wazail Terdahulu Arief Aiman terus mencipta sensasi apabila meledak hitrik untuk membantu skuad Harimau Selatan Membenam Selangor FC 4-0 pada aksi separuh akhir Piala EFE 2023 senil lalu Pemain itu meneruskan rentaknya selepas berjaya meledak 5 gol bersama skuad kebangsaan termasuk 4 gol ketika membantu skuad Harimau Melayak Membelasa Papua New Guinea 10-0 di Stadium Sultan Wisan Zain Abidin Minggu Lagut Itu sedang pusukan sekian dan terima kasih